Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya siang ini kita bikin video ngobrol-ngobrol aja sih enggak penting-penting amat tapi lokasinya nih yang asiknya ada di belakang patung itik dan apa namanya mes negara dipa pencap ya tempatnya di pusat kota lah kota amuntai sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol tentang titik jawabannya itik-itik gimana nih Pak kok bisa ada itik sebesar ini di kota kita ya mungkin ini ya ya kayaknya dahulu itu ini merupakan maskot khusus ya khas kota amuntai karena memang kelihatannya kan ya bukan kelihatan lagi memang kenyataannya begitu ya amuntai ini memang sangat banyak sekali peternak itik ya itik alabiu yang dikenal dengan itik alabiu itu kesebarannya luar biasa banyak rata-rata masyarakat HSU ini merah itik banyak ya kecuali saya yang enggak punya itik-enggak merah itik karena tinggalnya tidak mungkin kan untuk merah itik walaupun pernah merah itik juga pernah ya pernah dan cukup banyak lah walaupun tidak banyak-banyak cukup untuk kita hiburan ternak gitu pernah kalau bedanya itik sama belibis apa sih Pak titik sama belibis agak mirip ya cuma kalau belibis itu liar hidupnya diri di apa dirawa-rawa yang liar dan terbangnya sangat jauh kalau itu kan cuman di sekitar lingkungan warga saja ini jenis sama-sama ungges tapi bedanya habitatnya ya agak tapi mirip ya bentuknya kan mirip lebih kecil saya katanya dulu pernah ada tanya video viral itu karena kemahalan beli-belibis tuh apa ya spesialnya dari belibis itu kalau saya pernah makan ya saya pernah dulu beli sama teman belibis itu memang pemahakannya dagingnya enak kalau mau makan belibis biasanya saya di rumah makan Melati di Amuntai di sini ya biasanya ada ada belibis atau di turun jembatan pelewara ada sebelah kanan ada khusus belibis panggang Wow itu luar biasa Cuma memang agak sedikit menguras kantong sih hahaha karena kalau tiap hari makan situ bisa juga rumahnya jadi kempes jadi kempes maksudnya Oh ya itu belibis ya ya itu kalau itik itik panggang nah dipanggang nih gimana Pak menurut Bapak sebulan puasa ada nggak buka sama itik panggang saya Alhamdulillah belum makan itik panggang nih bulan puasa ya karena sekarang agak sedikit hati-hati untuk makanan sudah usia semakin menua kemudian makanan juga kita agak sedikit hati-hati ya yang seginis panggang-panggangan atau itik itu kan lumayan ketanya kristolistornya tinggi ya kemudian orang-orang yang asam merotnya tinggi juga tidak dianjurkan terlalu sering makan itik panggang tapi saya yang paling suka itik panggang di sini adalah itik panggang Pak Haji Alan yang ada di mana palampitan lampitan jalan tembusi peri Oh ya sana ya ya jalan tembusi peri ada pelampitan sana sana Pak Haji Alan saya lebih suka disitu tapi kan sport-spotik panggang sebenarnya banyak ya di sini ya ada di Paliwara arah jalan tembus kemudian diturun turunan jembatan 505 ya terus arah sana apa arah Sungai Malang juga ada itu ada juga arah ala biasa juga ada ya itik panggang ala biasa nah rasanya belum ada film ada ala biasa tapi dia lebihnya ada ya lebih ada di warung Haji di Apul rasanya namanya di ala biasa itu di terkena etik panggang nyaman ya kemudian juga ada sob dagingnya juga nunggu sub-daging 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 sub tulangan tulangan ada dagingnya yang sepulang doang sebentut bedanya sebut nah ini saya juga ada di anak bedanya semangat sama sub tulang orang itu buntut ternyata tulang-tulangnya kurang lebih lah iya kan dibuntut itu kan ada tulang-tulang nya ya cuma lebih lebih gurih rupanya membuntutnya yang diambil cuma dipotong-potong aja kecil nah dulu itu kan juga disini ada patung kerbau ya Nah berarti kan juga kita terkenal dengan kerbaunya gitu Iya ya Amuntai ini dulu memang sangat terkenal ya wisata kerbau rawa yang ada di Kecamatan Paminggir dia rasa rasanya di sebera rawa disana kan dulu ada tempat khusus untuk apa ya lomba kerbau rawa ya ada kerbau rawa itu lari di air lo di lombakan dan ada tribun-tribunnya khusus dibikin seperti apa stadion bola itu cuma sekarang kayak sudah hancurnya udah lama tidak kesana kebetulan mungkin seberapa tahun yang tiga tahun-tahun nggak salah jadi kayaknya sudah sudah hancur dan kerbau rawa masih ada sebenarnya di daerah peminggir itu cuma tidak dibikin yang lebih apa namanya menjadi sebagai daya daya tarik wisata tuh kayaknya tidak dimaksimalkan ke sana Padahal kalau menurut saya ya kalau kita maksimalkan wisata real kerbau rawa ini kelihatannya dia tariknya sangat luar biasa apalagi masyarakat sekarang jaman medsos kan sosialisasi sangat mudah sangat mudah sekali kalau kita sosialisasi tentang objek wisata dimanapun termasuk kerbau rawa atau objek wisata misalkan itik wisata kuliner ini titik panggang tinggal bagaimana kita mengolahnya yang biar lebih nangyus lebih enak ya puasa-puasa ini ngiler ya bikin ngiler aja nih cerita makanan ini temanya ceritanya makanan sebenarnya ada pertanyaan yang mendesor nih Pak kan ada sapi ya kerbau banteng bison bedanya apa Pak saya belum pernah lihat bison ya kalau sapi kerbau kalau sapi itu kalau saya kelihatannya kalau sapi memang tidak bisa hidup di air ya kalau mau bisa dihidup di air ada kerbau rawa kan kalau terbaik bisa di air dan bisa di darat kalau sapi jadi darat saja tidak bisa di air bedanya begitu kalau bentuknya itu kurang lebih kayak gitu aja mirip-mirip kalau terbau agak pendek badan agak gemuk agak gemuk kalau lebih gemuk itu terbau itu ya agak 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 sedikit agak lebih hitam apa lebih hitam ya kalau enggak kalau kerbau itu ada yang hitam ada yang bahkan kaya bule gitu terbaik terbaik juga ada sapi kan bisa putih bisa kuning ya coklat ya coklat bisa abu-abu agak sedikit beda dagingnya pun rasa-rasanya agak beda teksturnya beda terbaik gimana agak terbaik agak kasar dikira sarding sapi makanya orang kelihatannya menurut saya ya ini dalam pandangan saya sendiri ya kalau asap orang lebih suka daging sapi daripada daging kerbau karena memang kelihatannya daging kerbau agak sedikit teksturnya beda dengan sakit kalau banting gimana banting itu banding hanya kerbau kurang tahu tapi agak mirip ya banting bisa bisa larinya cepat kalau terbakan lambat dia kalau di Spanyol itu benteng-benteng itu nggak tahu ya di TV lihat-lihat apa lomba banting pernah aja lihat di TV ya kalau lihat langsung berarti yang di sini tuh adanya kerbau ya kerbau bukan banting dan bukan sapi yang yang di danau panggang tadi ya kerbau bukan sapi-sapi kan kurang cocok di sini kecuali di daerah-daerah yang ada memang datarannya tinggi baru cocok untuk sapi Oh ya ya Nah ini sekalian deh saya ini pakar peternak aja di sini kan ada warung ini ya warung susu ya sekarang susu murni namanya saya lupa nih di samping musik raya sekarang ini teman-teman saya juga yang bikin bedanya iya ada sekarang cuman masalahnya kayak gini pak karena mereka itu kan susu murni ya jadi bukan susu kaleng-kaleng gitu ya bukan susu kalengan kan mereka tuh mendatangkan suju layarnya susah ya itu susah bahkan katanya sampai lebih dari berapa ya 20.000 lebih lagi telah sehariannya satu liternya gitu kan padahal kan kalau di daerah Merapi kayak gitu ya pesisir gunung itu cuma lima ribuan itu satu ternaknya dan bisnis kayak gitu ya maksudnya asik bagus lah kalau misalkan udah dapat falsa-fasarnya orang-orang bisa nyari di sini tuh yang pernah nyobain susu murni datang kamu mau nyari susu murni mampir ke tempat mereka kayak gitu tapi memang kalau kita di kaos khususnya ya kayaknya belum kayak belum ada yang khusus apa ternak-ternak sus untuk sapi perah gitu berapa kayak seperti perhatian beda lagi apa ya bukan beraturan DMP susunya bukan maksudnya yang kayak kayaknya digambar-gambar itu kan cuma warna putih sama hitam kayak gitu kayak pulau-pulau gitu kan bilangnya maksudnya bukan sapi yang itulah bukan sapi pedaging itulah khusus kayaknya kayak belum pernah lihat juga saya langsung belum pernah karena memang di tempat kita kayaknya bu tidak terbiasa orang mas apa-apa minum susu ternak sapi-sapi perah itu sehingga susunya kan tidak diproduksi siapa tahu ya ini peluang ya peluang-peluang sangat mungkin untuk dilakukan apapun di CV itunya dulu nanti kalau saya sih peluang besar itu ya karena kadang-kadang tuh ada orang yang memang membutuhkan nutrisi susu tapi katanya enggak boleh pakai pemanis gitu jadi lari murni memang memang membutuhkan ini produsen susu murni kayak gitu ini berapa menit kita syutingnya rencananya berapa 10 menit Oh ya ya udah cukup-cukup ya udah udah maksudnya Pak kita ngobrol-ngobrol tentang makanan tadi ya titang gerbau ya 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 tapi udah belum mendalami terkait dengan itik kita tadi ya gimana Pak cerita lagi nih Pak sedikit tentang itik belum saya belum karena tidak mengerti juga terlalu jauh tentang itik karena peternak ini memang harus kita didalami lagi bagaimana peternakan itik itu bisa lebih bertembang di lulus Sungai Utara ini artinya kita akan punya potensi rawa yang berapa sekitar 80% rawa yang harus kita optimalkan dengan berbagai ya apapun yang bisa kita optimalkan disini pertanian mungkin bisa kalau ternyata air terlalu datang setiap tahun terlalu banyak bisa jadi saya pernah punya pemikiran pertanian apung disini Hai pernah cuma rupanya belum ide itu belum belum masuk pertanian apung atau misalkan peternakan itik itu jadi kelola dengan lebih apa lebih maksimal bukan hanya mengambil dari telurnya saja atau dagingnya saja tapi bikin olahan bulunya olahan di itu bulu maupun daging sementara kan ada dendeng itik disini dendeng daging itik di gimana tidak begitu berkembang Oh ada dia muntahin atau gimana sekarang masih ada atau kalau sapi kan dagingnya bikin dendeng tipis gitu sate dendeng terus dikeringkan kayak gitu dikeringkan seperti kayak ikan asin gitu kemudian bisa dendeng namanya dendeng kan kemudian bisa di ya di masa osing-osing apa di menu seperti apa bisa rumah disini kurang berkembang kayaknya bisa 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 bikin ekspor kayak gitu ya Iya saya kalau saya pikir kalau wisata misalkan wisata religi kita wisata rawa kita wisata kerajinan kita maupun kerbau kita kita maksimalkan itu akan ngikut ya tadi ada olahan-olahan ikan olahan hitik kerajinan itu akan ikut pasarnya saya pikir begitu kalau di Jawa kan begitu ya di Jogja seperti kan banyak wisataawan ya tentunya akan juga meningkatkan apa ekonomi masyarakat masyarakat dari tukang parkir semuanya semuanya akan ini kita memang lebih baik kita galakkan lagi okm-okm masyarakat itu masyarakat akan lebih berdaya jangan gitu sama itik itu kan Oh sangat-sangat luar biasa kekayaan itik kita disini cuma coba kita perbaiki lagi mungkin sistem pemasarannya kemudian apa olahan-olahan itik mau mau bikin kerupuk itik atau daging itik seperti apa supaya lebih menarik khas ada khasnya tersendiri untuk masyarakat banjar khususnya saya banyak kawan-kawan dari banjar masin masih menanyakan dimana ada warung itik panggang nah gimana ada warung itik panggang kalau kita ajak ke warung itik panggang yang rekumin betlah murid kita biasanya begitu gitu kira-kira ya 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 Oke udah sampai di sini dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya tentang itik gerbau dan masakan lainnya mudah-mudahan kan kawan-kawan yang belum pernah ke Amuntai bisa nanti ya singgah ke kota kita dan merasakan makanan-makanan yang kita ulas-ulas tadi itu bikin lapar ya udah dipak makasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih